hai oke all right guys ya kembali lagi bersama kuah Z1 Gaming Pro keep playing and ever kecuali Oke kali ini juan akan berbagi tips ya cara setting pengaturan Mobile Legends agar seperti settingan Pro player ya gila agak lucu buat kalian yang sering mengalami crash atau mengalami like patah-patah gitu ya guys ya kalian berada di video yang tepat begitu ya guys ya Oke sebelumnya kalian menuju tutorialnya dari Z1 Gaming ini silahkan tekan tombol subscribe like and comment dan share video ini ke temen-temen kalian ya kalau video ini bermanfaat bagi temen-temen dan bagi kalian sendiri ya guys ya oke guys ya di sini gua berada di apa di mode custom ya guys ya dan disini gua gua belum apa melakukan settingan sama sekali pada Mobile Legends gua ya guys ya dan kita akan coba bermain funny menggunakan kabelnya Apakah apa ngelak ngelak atau patah-patah gitu ya guys ya kita akan kristal mengitari besok ya oke gesek gini gesek gila gesek jadi ngelak-ngelak banget ya guys ya kalian bisa lihat itu kan ngelak-ngelak banget nah ini ngelak-ngelak banget ya guys ya kita coba peninggilan slot ya gesek ya ih skill 2 anjir buat pintar banget anjir ini masalah ulti gitu nah kita kita bunuh lepas dulu eh gitu ya gisa orang lebih gisa ngelak-ngelak banget ya gesek ya oke gesek yang langsung saja kita akan apa menuju ke tutorialnya ya sialan cucu kalian bisa lihat sendiri gesek game sebelum setting seperti ini Oke harus saja kita akan meninggalkan ini gesek banget kita akan langsung ke tutorialnya ini berada mobile chain kalian ya geser nontonnya gesek ya oke gesek kita akan langsung menuju cara setting pengaturan mobile chain agar yang seperti pro player begitu gesek Oke disini ada beberapa settingan ya gesek kita mulai dari garis tepi terlebih dahulu yang di informasi dasar dan kita akan membahas sampai ke apa ke bawah ini gesek privasi ini gesek oke gesek nah disini di dasar garis tapi ini perlu enggak teman-teman non-aktif atau aktif ini kalau gue sih aktif ya gesek karena apa gris tapi itu bisa apa meningkatkan apa akurasi dari skill kalian ini gesek oke lalu tinggi kamera tinggi kamera ini gimana teman-teman kalau gue sih pilih tinggi ya gesek karena ini seperti apa drone itu ya gesek drone yang menangkap gambar kalian ya gesek semakin tinggi maka semakin luas pandangan kalian begitu ya gesek oke getaran layar gimana ini kalau kalau gue sih getaran layar non-aktif aja gesek karena getaran layar itu dapat mengganggu konsentrasi kalian ketika kalian melakukan kill atau dibunuh oleh musuh begitu ya gesek itu sangat mengganggu ya gesek buat kalian yang suka getaran-getaran seperti getaran sedanda gitu ya gesek mungkin diaktifkan aja nggak apa-apa gitu ya gesek oke untuk mode HD gimana nih Bang mode HD nya itu lebih baik diaktifkan karena apa karena mode HD ini sangat penting untuk pengalaman bermain Anda ketika anda bermain tidak mengalami patah-patah begitu ya gesek diusahakan aktif ya gesek kalau kalian mau main mode HD ini tidak bisa main lama kayak gesek kalau kalian ingin main lama tapi apinya tidak panas non-aktifkan aja tapi saranku kalau ingin main apa main bener-bener enak gitu ya gesek kalian aktifkan ya gesek oke selanjutnya kita akan beralih ke ruas kanan ya gesek bayangan gimana nih Bang bayangan sih menurut aku relevan ya gesek kalau gue aktif ya gesek agar memperindah oh skill apa memperindah apa tampilan nih gesek HP grip gimana ini Bang HP grip ya gesek HP ini sangat penting ya gesek karena kalau tanpa HP grip ini gesek kalian ketika mau ngambil buff itu tidak tahu ya gesek ini ada rati segini kurang segini ya gesek ini sangat penting sekali gesek untuk bisa apa mengakumulasi retrik kalian agar tidak indomereg begitu ya gesek oke teks teks damage gimana ini Bang teks damage sih menurut aku tidak penting penting amat dan menurut aku perlu diaktifkan ya gesek untuk teks damage ini karena apa karena dapat melihat kuit kritikal kita ketika kita memberikan damage ya tidak tidak mesti kritikal dan demik demik lainnya akan terlihat gitu gesek oke bentar putrawana gimana ini bang menurut gue non-aktif aja gesek karena kita tidak buta ya gesek tapi membutuhkan kita adalah cinta oke gesek selanjutnya gabungan teks damage gimana ini juga sangat juga tidak sangat penting ya gesek menurut gue diaktifkan aja gesek ya Nah untuk refresh rate disini tersedia rendah dan tinggi gesek untuk kalian yang HPnya mumpuni lebih baik tinggi aja gesek karena ini dapat meningkatkan ketika kalian bermain patah-patah atau tidaknya kalau tinggi ini tidak akan patah-patah ya gesek nah grafis ini relevan sekali buat kalian itu yang jaringannya gimana yang mengerti jaringan kalian sendiri kalian itu bisa bermain menggunakan mode sedang tinggi ini gesek kalau sedang tinggi ini bisa pilih gesek kalau jaringan kalian mumpuni pilih mode tinggi ini gesek kalau jaringannya sekitar 70 msan dan bisa sedang kalau dibawah 50 ms jaringan kalian pilih tinggi aja gesek kalau ultra itu sultan ipo nih gesek nggak tahu gue gesek nah ini bahasa seperti biasa enggak usah deteksi jaringan nah dideteksi jaringan ini kalian bisa berperhatikan di ini gesek kalau mau ngecek jaringan gitu ya gesek nah kalian itu bisa membersihkan cek ini gesek ketika mau apa membersihkan sampah-sampah yang tidak perlu gesek oke gesek lalu kita lanjut saja ke pengaturan adat ini kalian hanya perlu hanya bb atau data serulan itu tersalah kalian gesek oke langsung aja kita akan lanjut ke pengaturan kedua itu kontrol gesek aja kontrol gesek oke seperti pro player yang digunakan ya gesek ya gue setelah mengamati awap berbangshin sekilar gitu gesek gue solong HP mereka kemarin gitu gitu ya nah seperti inilah pengaturan para-para provider gitu ya gesek ya ini penprioritas penargetan ini eh bukan ini mode penargetan ini apa ini bang enaknya itu yang tengah ya gesek pokoknya yang tengah ikutin aja kok nggak sabantah anjay oke prioritas penargetan itu tergantung apa hero yang kalian pakai gesek kalau kalian menggunakan moscow ter-target terdekat kalau kalian menggunakan hero-hero ya sampah kill HP terendah aja gesek ya presentasi HP HP ini eh reskill sekali gesek ya relatif banget oke oke untuk model kekontrol lanjutan gimana ini bang oke model hero itu perlu ya gesek kalian aktifkan aja penargetan secar the skill itu eh menurut gue ini berguna untuk para player di tier epic kebawah ya gesek kalau gue di tier mythical glory 30.000 tidak perlu ya gesek ya non-aktif aja penargetan basic attack woi ini apa ini sangat penting sekali diaktifkan ya gesek ya pergeseran kamera aktif atau tidak aktif ketika kalian lihat apa ketika menggunakan franko atau selena itu selek terselera kalian nah ini non-aktifkan aja waduh bantuan penargetan ini gimana bang wah ini perlu diaktifkan ya gesek sangat penting bantuan serangan gimana ini bang di non-aktifkan aja karena bantuan serangan ini dapat menyerang ketika lawannya bergerak gitu ya gesek kalau nggak kalau nggak diaktifkan itu kalian hero kalian tidak akan ikut gitu ya gesek posisi joystick lebih baik posisi tetap di gesek ya agar kalian tidak salah arah ketika menggunakan analog kalau kalian mau baku analog aja iya upgrade secara otomatis operasi skill pengaktif aja non-aktif aja aja pengaturan pembelian item non-aktif pengaturan mobil 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 kita buat aktif aja disini HP shift on HP shift itu HP lock itu aktif pengaturan silwil kalian yang dari rendah lebih baik ditingkatkan ke tinggi ya gesek maksudnya skillwil itu apaan bang skillwil itu skill yang ada di sini ya gesek skill untuk mengeluarkan kemampuan hero tersebut ya gesek kebatalan skill ini lebih baik ke yang pertama ini gesek agar lebih pasti ketika membatalkan lalu sensitif kamera kalian buat jangan terlalu apa rendah jangan terlalu tinggi bisa segini aja bisa ya gesek ketika mau geser menggunakan jari begitu ya gesek Oke selanjutnya interface gimana ini Bang pilihan urutan hero kita pilihkan urutan berdasarkan waktu pembelian custom AI ini untuk kalian yang mau custom nggak perlu ya bagikan screenshot aktif terlokasi aktif ukuran font semula pengingat teman online aktif aktif lalu pengaturan transparasi UI by itu pengaturan rendah soft rendah ketinggi ini tinggi ya gesek ikutin pengaturan gue seperti ini aja ikut lebih ya suara gimana nih Bang suara musik jangan terlalu tinggi efek suara jangan terlalu tinggi sedang sedang aja volume utama aktif ya gesek text chat itu aktif ya guys ya nah ini terjemahan text chat run aktif voice chat aktif sinyal ah sinyal suara battlefield aktif volumenya segini dan volume micnya segini ya gesek kalian bisa atur ya gesek jaringan gimana nih Bang jaringan itu kalian speed modenya di aktifkan aja gesek agar tidak mengalami kelaikan ya gesek peningkatan jaringan gimana nih Bang ini kalau kalian menggunakan Wifi plus apa ini data gitu ya gesek kalau gue sarankan aktifkan aja gesek privasi ini apikan undangan aktif-aktif dan kalian sesuaikan saja ya gesek oke langsung saja kita akan menuju ke apa menuju ke apa ke tes uji coba ya gesek bagaimana setelah kita pengaturan yang kita atur tadi ya gesek nah sebelum itu gua mau ini gesek di jaringan nah disini bersihkan chat terlebih dahulu kita bersihkan ya gesek oke gesek jadi pengaturan seperti itu ya gesek cukup mudah sekali gitu ya gesek Oke kita akan mencoba ya gesek bagaimana setelah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Selamat menikmati To 28 enak banget lancar banget anjay oke guys jadi tutorial gue cukup sampai disini ya guys dan tutorial ini sangat berhasil ya silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys jangan lupa apa comment bagaimana ya guys ya hasil dari settingan gue ini ya guys ya mantap atau tidak ya guys ya dan see you next time guys sampai mereka ketemu di lain waktu guys bye-bye ya guys ya bye-bye 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 bye 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 hai hai